Tiba di Lampung, kami sore 26 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo langsung melakukan tinjauan ke Gudang Bulog di Campang Raya, Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Presiden juga berdialog bersama masyarakat. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Basuki Hadi Muljono, dan Direktur Utama Purung Bulog, Budi Waseso, mengunjungi Provinsi Lampung. Kunjungan kerja kali ini difokuskan untuk meninjau progres perbaikan jalan di Lampung. Namun, sebelum meninjau jalan, Presiden terlebih dahulu menuju Gudang Bulog di Campang Raya, Bandar Lampung. Dalam kesempatan ini, Jokowi menyempatkan untuk berdialog dengan warga, sekaligus memberikan bantuan sembako. Dalam dialog tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan akan mentransfer dua kali lagi bantuan PKH untuk periode November dan Desember. ...tambahan sekali lagi. Alhamdulillah. Untuk tolong, nanti dilihat. Ini PKH-nya jalan terus ya? Ya. Nanti dilihat, direkening ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Nanti di bulan November dan Desember akan ada transfer... ...200-200, berarti 400 ribu. Alhamdulillah. Siapa yang setuju? Sementara, salah seorang warga, Rusmini mengaku senang menerima bantuan dari Presiden Joko Widodo. Ia berharap bantuan bisa berkelanjutan ke depannya. Apa tangkap penjemput dengan dapet bantuan ini dari Pak Presiden, Bu? Ya, mudah-mudahan lain kali berlanjut lagi. Ini baru pertama kali, Bu, ya, bantuan dari Presiden, Bu, ya? Iya, iya, iya. Dari Presiden langsung lagi, Bu, ya? Iya. Mau datang, Pak? Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga berjanji akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kg... ...untuk keluarga penerima manfaat. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, MGN. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, MGN. Terima kasih.